Hasil rapat pimpinan Dewan Syariah dan Dewan Pertimbangan P3 akhirnya memutuskan berhentikan tetap Roma Humur Muzi sebagai Ketua Umum P3 dan menunjuk Ketua Majelis Pertimbangan P3 sebagai PLT Ketua Umum P3. Nantinya PLT Ketua Umum P3 sendiri akan dikukulkan dalam Mukernas P3. Hasil rapat Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan yang berakhir malam ini memutuskan memberhentikan tetap Roma Humur Muzi atau Romi sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Pemberhentian tersebut berdasarkan ADARP Partai Persatuan Pembangunan di mana siapapun yang menjadi tersangka dari kasus pidana maka wajib diberhentikan. Kemudian untuk mengisi kekosongannya menunjuk Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Suhar Somono Arfa sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan menggantikan Romi. Bahwa dalam ketentuan anggaran rumah tangga yang telah diatur di mana para wakil ketua umum harus menggantikan wakil ketua umum tetapi karena terdapat atas pertimbangan mahkamah partai dan fatwa dari maddi syariah maka seluruh wakil ketua umum menyetujui atas pertimbangan para maddis tersebut dan disampaikan oleh maddis syariah maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas kemudian maddis syariah mengusulkan dan meminta kepada Bapak Muhammad Suhar Somono Arfa untuk menjadi PLT Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dalam rangka menyelamatkan partai dan bahwa fatwa maddis syariah sesuai dengan ketentuan pasal di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga pasal 20 ayat 2 harus diperhatikan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh anggota pengurus dan badan otonom. Nantinya PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan akan dikukuhkan dalam Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas. Romi sendiri terjaring OTT KPK bersama beberapa orang lainnya terkait jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Romi diduga menerima swab sebesar 250 juta rupiah untuk jabatan Kepala Kanwil. Icu Branski memberitakan dari Jakarta.